Intro Halo guys, kembali lagi di channel Kotak Game bersama gue Krista Seperti biasa, kali ini Kotga bakal kasih tau rekomendasi game yang wajib kalian mainkan selama sepekan ini Baik untuk platform konsol, PC, hingga mobile Beberapa game yang gue sebutkan ini ada yang memang baru rilis ataupun lagi ada update terbarunya Sebelum nonton jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan info dari Kotak Game Yuk langsung simak aja rekomendasi game apa yang wajib dimainkan selama sepekan ini Yang pertama adalah Mobile Legends Mobile Legends Bang Bang baru saja mengadakan event besar tahunan yang bertajuk 515 E-Party Bertema bersama raih lebih, rangkaian event ini telah dimulai pada 10 April dan akan berakhir pada 22 Mei mendatang 515 E-Party tahun ini kembali menghadirkan beragam event seru, hadiah menarik, hingga hero serta skin baru Jangan lupa kalian juga bisa loh ikutan event 515 E-Party kolaborasi Mobile Legends dengan Alpha Mart untuk mendapatkan skin Epic Limited hero favorit kalian loh Yuk langsung ikutan sekarang juga Mobile Legends kini telah tersedia di platform Android dan iOS Berikutnya adalah Free Fire Free Fire baru saja merilis Elite Pass terbaru mereka yang mengambil tema sirkus Elite Pass ini bertajuk Tether of Torment Lewat Elite Pass terbaru ini kita bakal mendapatkan kostum layaknya pesulap dan asisten yang bertugas menjinakkan hewan buas di sirkus Selain bundle kostum, kita juga bisa mendapatkan skin senjata hingga kendaraan bertema Theater of Torment Free Fire kini tersedia di platform Android dan iOS Rekomendasi game berikutnya adalah Resident Evil Village Setelah penantian beberapa bulan, akhirnya Capcom meluncurkan Resident Evil Village secara resmi Di game ini, gamers akan kembali memerankan protagonis dari Resident Evil 7 yaitu Ethan Winters Yang dimana dia sedang menjalankan misi untuk mencari anak perempuannya yang hilang bernama Rose Bukan lagi bersetting di rumah keluarga Baker Namun di Resident Evil Village, Ethan justru berpetualang di sebuah desa dan istana yang dihuni oleh Lady Dimitrescu Game ini akan kembali mengusung perspektif first person shooter seperti Resident Evil 7 Dan juga menghadirkan seorang merchant bernama The Duke Dan karakter populer dari sepanjang franchise Resident Evil yaitu Chris Redfield juga hadir disini Resident Evil Village rilis pada 7 Mei di platform PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, dan PC Game berikutnya adalah Coffee Talk Apabila gamers merupakan penggemar setia game berjenre visual novel, Coffee Talk bisa menjadi salah satu rekomendasi game yang wajib dimainkan sepekan ini Pasalnya, game asal Indonesia Besutan Toge Productions ini tersedia secara gratis di PS Plus pada periode Mei 2021 Coffee Talk memungkinkan para pemain untuk berperan sebagai barista di sebuah kafe Di mana kalian ditugaskan untuk menyediakan minuman-minuman sederhana dengan berbagai komposisi Yang menariknya lagi, game ini justru menghadirkan para pengunjung yang datang dari berbagai ras dengan perspektif dan masalahnya sendiri Coffee Talk kini tersedia di platform PS4, Xbox One, Switch, dan PC Game berikutnya adalah RuneScape Open World Fantasy MMORPG Game PC nostalgia kita semua, RuneScape dikabarkan hadir di smartphone Tak hanya hadir untuk pengguna Android saja, pengguna iOS juga dapat memainkan game klasik tersebut Sama seperti versi PC-nya, RuneScape versi smartphone juga hadir secara gratis Di mana gamers dapat membeli berbagai peralatan, skill, atau hal lainnya dengan mata uang dalam game Saat ini RuneScape bisa kalian langsung mainkan jika kalian menggunakan perangkat iPhone atau iPad Namun, untuk kalian para pengguna Android harus sedikit bersabar Karena game ini masih membuka masa praregistrasi di Google Play Store Berikutnya adalah Battlefield V Kembalilah ke akar konflik terbesar umat manusia di Battlefield V Yang mengambil setting perang dunia kedua yang tak pernah diperlihatkan sebelumnya Gamers dapat merasakan pengalaman multiplayer yang berbeda dari seri Battlefield sebelumnya Dalam operasi dan misi kooperatif Saat ini, Battlefield V bisa kalian klaim dengan gratis untuk pelanggan PlayStation Plus Jangan lupa ya untuk diklaim, Battlefield V dapat dimainkan di platform PES 4, Xbox One, dan PC Rekomendasi game berikutnya adalah Scavengers Rilis pada tanggal 1 Mei kemarin, game terbaru yang dikembangkan oleh Midwinter Entertainment Scavengers adalah game free to play secara grup yang memadukan gameplay PvE dan PvP Berlatar masa depan planet bumi yang beku 20 tim yang terdiri dari 3 orang tiap timnya Yang akan bersaing, bertarung melawan satwa liar yang bermutasi Dan pemain lainnya untuk mendapatkan kemenangan Scavengers kini dapat dimainkan di platform PC, PES 4, dan Xbox One Game berikutnya adalah Rekfest Bugbeer Entertainment telah menghadirkan game racing yang penuh kehancuran lewat game Rekfest Lewat game ini, kalian bisa dengan bebas mengendarai mobil favorit kalian Dan menjadi yang pertama masuk ke garis finish Tapi berbeda dari game racing lainnya, di Rekfest kalian juga dapat merusak mobil lawan Dengan cara menabrakkan mobil tersebut agar mendapatkan poin tambahan Jika kalian tertarik memainkannya, saat ini Rekfest bisa diklaim secara gratis Untuk kalian yang berlangganan PlayStation Plus loh Jadi jangan lupa diklaim juga ya Rekfest kini dapat dimainkan di PS4, PS5, Xbox One, dan PC Itulah rekomendasi game-game yang wajib kalian mainkan pada pekan ini Ada yang sudah kalian beli atau mainkan? Atau ada tambahan rekomendasi game menarik lainnya menurut kalian? Langsung aja tulis di kolom komentar ya Sekian video rekomendasi game dari gue Jangan lupa untuk like, komen, share, dan follow akun media sosial Kota Game Gue Krista, pamit undur diri dulu Dan sampai jumpa di video berikutnya Dadah